Motor kopling atau motor manual dikenal sebagai tunggangan yang nyaman bagi pengendaranya. Bahkan untuk perjalanan jauh, banyak yang menyarankan untuk menggunakan beberapa motor kopling yang sudah terkenal. Hal ini dikarenakan motor kopling memang dirancang untuk kenyamanan dalam perjalanan jauh. Walaupun cara mengendarainya lebih susah, hal tersebut tidak akan berarti ketika kita sudah mahir mengendarainya. Stamina kita di motor akan terus terjaga, karena desain motor ini sangat memperhatikan aspek kenyamanan. Selain itu, tampilan postur tubuh kita yang menukik ke depan, akan jauh lebih ergonomis daripada mengendarai jenis motor lain. Berikut ini 6 kelebihan motor kopling dibandingkan jenis motor lainnya. Mari simak penjelasannya. 1. Full Control dalam Oper Gigi Perpindahan transmisi motor bisa kita atur sesuai keinginan. Kita bisa mengatur gas sekencang-kencangnya, atau bisa juga dibuat sepelan mungkin saat kita oper gigi. Semua tergantung dari seperti apa keinginan kita. Jadi, semua keinginan tersebut bisa dikendalikan dari tuas kopling yang ada di tangan kiri kita. 2. Oper gigi bisa sangat halus. Beda dengan motor bebek. Kadang kita harus memaksakan kaki untuk mengoper gigi. Dengan proses perpindahannya yang kadang terasa berat. Di motor kopling, proses perpindahan gigi akan bisa dibuat sehalus mungkin. Karena tidak terpaut dengan putaran dari mesin. Kondisi ini juga akan membuat gear mesin selalu terawat dan tahan lama. 3. Pengereman dengan menurunkan putaran mesin atau engine brake. Engine brake adalah salah satu teknik untuk memperlambat laju motor dengan memanfaatkan mesin motor itu sendiri. Teknik ini bisa diaplikasikan dengan mudah kalau kita menggunakan motor kopling. Kita tinggal menarik tuas kopling, kemudian melepasnya secara perlahan hingga kecepatan motor perlahan melambat. Kita juga bisa menurunkan gigi terlebih dahulu sebelum melakukan engine brake. Dengan cara ini, dijamin kecepatan motor akan melambat tanpa kita harus menggunakan rem motor. Kenapa kita kadang perlu engine brake? Kenapa tidak pakai rem saja untuk melambatkan laju motor? Berikut ini penjelasannya. Ada kalanya kita akan berkendara di tanjakan dan turunan. Engine brake ini akan meringankan beban rem saat kita melaju. Karena jika hanya bergantung pada rem saja, temperatur dari kampas rem akan semakin tinggi, dan efektivitas pengereman akan turun. Selain itu, konsentrasi pada rem pada waktu yang terlalu lama, akan mengurangi kewaspadaan kita dalam berkendara. Maka dari itu, sangat disarankan untuk mempelajari teknik engine brake sangatlah penting bagi pengguna motor kopling. 4. Biaya perawatan relatif murah Percaya atau tidak, ternyata perawatan motor kopling ini relatif sangat murah. Umumnya, hanya dengan servis rutin dan ganti pelumas, kesehatan dari motor kopling akan selalu terjaga. Beda halnya dengan motor matik yang lebih banyak aspek perawatannya. 5. Perawatan mudah Selain relatif murah, motor kopling adalah motor yang perawatannya sangat mudah. Proses untuk ganti oli bisa kita lakukan sendiri tanpa harus menggunakan jasa montir. Atau kalau tidak mau kotor, kita dapat membawanya ke bengkel untuk servis rutin selama 2-3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. 6. Aman dalam berkendara Selain kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan, aspek keamanan juga menjadi poin lebih untuk motor kopling atau motor dengan transmisi manual. Kita mungkin pernah melihat motor matik atau bebek, yang melaju tak terkendali pada saat yang tidak diinginkan. Hal ini jarang terjadi pada motor kopling, karena ketika kita ingin mengendarai motor kopling, pasti tangan kiri sudah siap menggenggam tuas kopling sebagai kontrol dari motor kita. Itulah ke-6 kelebihan motor kopling dibandingkan jenis motor lainnya. Kelebihan tersebut tidak menutupi bahwa motor kopling juga mempunyai kekurangan di volume kendaraan yang lebih besar, dan bebannya yang lebih berat. Namun, jika dibandingkan dengan kelebihannya, kekurangan tersebut tidak akan berdampak banyak, karena menjadikan berkendara jadi lebih nyaman adalah salah satu keunggulan yang mutlak dimiliki oleh motor kopling. Demikian tadi 6 keunggulan motor kopling dibandingkan dengan jenis motor lainnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.